Kederaan-kenderaan tersebut Kira-kira apa saja itu? Langsung aja ya simak video berikut ini Inilah kenderaan militer terunik yang pernah dibuat Eits, tapi sebelum lanjut ke video Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu ya Dan jangan lupa juga klik tombol like-nya M60A1 Armor V-Hike Launch Bridge FLB M60A1 digunakan sebagai jembatan yang dapat berpindah Dengan menggunakan sistem gunting Panjang maksimal jembatannya adalah 18 meter guys Salah satu kenderaan militer paling unik di dunia ini Mempunyai 3 bagian utama Yaitu peluncur, badan, dan jembatan Sekilas dari bentuknya bisa dibilang unik ya Dengan rangka badan yang kecil Tapi bisa berubah menjadi jembatan yang sangat panjang Kenderaan Lapis Baja Trojan Kenderaan Lapis Baja Trojan adalah salah satu kenderaan militer paling unik di dunia guys Yang dimiliki oleh Royal Engineers Angkatan Darat Inggris Selain digunakan sebagai kenderaan basis perlindungan yang efektif Kenderaan ini juga bisa digunakan sebagai kenderaan pembersihan jauh darat Serta dilengkapi dengan senapan mesin untuk menanggulangi ancaman darat dan udara Nah walaupun bentuknya bongsor Tapi jangan salah guys Kecepatan kenderaan ini dapat mencapai 59 km per jam loh EFE Digunakan oleh militer Angkatan Darat Perancis Selain sebagai basis perlindungan Fungsi utamanya adalah sebagai jembatan Atau juga sebagai kapal teri guys EFE meliputi lambing yang berisi kabin kru Ruang mesin dan kopik air yang dapat dilepas Nah untuk mengubahnya menjadi jembatan Dibutuhkan waktu kurang lebih 15 menit Yang nantinya menjadikan ferry ini sebagai jembatan sejauh 100 meter Bisa dibilang kenderaan militer multifungsi ini unik Karena selain dapat menampung penumpang di dalam Bisa juga digunakan sebagai jembatan penyebrangan Wolverine M104 Heavy Assault Bridge Selain sebagai kenderaan militer yang multiguna Wolverine M104 juga memiliki perangkat komunikasi yang canggih Untuk dapat tetap berhubungan dengan pusat komando Bahkan dari jarak yang sangat jauh Sama seperti EFE Wolverine M104 juga dapat berfungsi sebagai jembatan Ketika dalam bentuk jembatan Panjang jembatan yang dapat dibuat sejauh 26 meter guys Jembatan tersebut dapat mengangkut kenderaan Dengan total berat 70 ton Dan bisa bergerak dengan kecepatan 16 km per jam Bentuknya yang anti mainstream Membuat siapa saja yang melihatnya Akan beranggapan kenderaan ini unik Bener gak guys? Landing Craft Air Cushion LCAC digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat Untuk mengangkut senjata, peralatan, dan elemen Yang mendukung peralatan militer lainnya LCAC juga digunakan oleh Angkatan Laut Jepang guys Panjang kenderaan militer ini sekitar 26,4 meter Dengan kecepatan maksimal mencapai 74 km per jam LCAC juga dilengkapi dengan 2 senapan mesin 12,7 mm Mirip seperti hovercraft ya guys Dengan baling-baling sebagai tenaga utamanya Rino Runner Percaya gak guys Kalau salah satu kenderaan militer paling unik di dunia ini Adalah sebuah bus Nah Rino Runner merupakan bis lapis baja Yang banyak digunakan di perang Irak Sebagai transportasi yang aman bagi kontraktor sipil Dan juga personil militer Karena kemampuannya Rino Runner juga digunakan secara ekstensif Untuk mengangkut tahanan di pengadilan di Irak Takutnya nih guys Kalau bis biasa digunakan di medan perang Bisa-bisa hancur jadinya Maka dari itu diciptakanlah Rino Runner ini Wow Nah itu dia Kenderaan militer terunik yang pernah ada Kamu suka sama yang mana nih? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya Dan jangan lupa juga Like video ini Serta share ke teman-temanmu Terima kasih telah menonton!